Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, dan Bandara Patimura adalah 3 dari sekian banyak bandara di Indonesia yang menggunakan nama pahlawan atau nama tokoh perjuangan sebagai namanya Sekitar 85% bandara di Indonesia menggunakan nama pahlawan atau nama tokoh perjuangan sebagai namanya Namun yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa banyak bandara di Indonesia menggunakan nama pahlawan atau nama tokoh perjuangan? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Pada dasarnya tidak ada aturan khusus mengenai jenis nama yang harus dipakai sebagai nama bandara di Indonesia Pemilihan nama untuk sebuah bandara sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah dengan mempertimbangkan keunikan yang dimiliki oleh daerahnya Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 tahun 2019 tentang tatanan ke Bandar Udara Nasional ada 4 kategori nama yang dapat digunakan sebagai nama untuk sebuah bandara di Indonesia Yang pertama adalah nama pahlawan atau nama tokoh perjuangan seperti yang digunakan pada Bandara Patimura dan Bandara Halim Perdana Kusuma Yang kedua adalah nama tokoh adat atau nama tokoh pemerintahan yang berjasa seperti yang digunakan pada Bandara Sultan Iskandar Muda, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Bandara Hang Nadim Yang ketiga adalah nama tempat yang memiliki nilai filosofi mendalam bagi masyarakatnya seperti yang digunakan pada Bandara Kuala Namu Dan yang keempat adalah nama atau istilah yang mewakili keunikan suatu daerah seperti yang digunakan pada Bandara Minangkabau Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan nama pahlawan atau nama tokoh perjuangan sebagai nama bandara bukanlah sebuah kewajiban Namun itu merupakan sebuah pilihan yang diambil secara bijak melalui mekanisme musyawarah pemerintah daerah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakannya Adapun yang menjadi alasan mengapa banyak bandara di Indonesia menggunakan nama pahlawan atau nama tokoh perjuangan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan terutama pahlawan yang berasal dari daerah tempat bandara itu berada serta untuk membangkitkan rasa patriotisme yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang Transportasi yaitu sebagai alat pemersatu bangsa Itulah pembahasan mengenai alasan mengapa banyak bandara di Indonesia menggunakan nama pahlawan atau nama tokoh perjuangan Bagaimana pendapat pemirsa? Silahkan tulis pendapannya di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya